Korea Utara merilis foto-foto yang menunjukkan fasilitas pengayaan uranium untuk pertama kalinya. Dalam rilis tersebut, terlihat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berkeliling fasilitas tersebut. Saat mengunjungi fasilitas itu, Kim meminta penambahan sentrifugal untuk meningkatkan persenjataan nuklir negaranya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan senjata nuklir Korea Utara guna pertahanan diri secara eksponensial. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA melaporkan, Kim melakukan turnya ke Institut Senjata Nuklir dan Basis Produksi Bahan Nuklir Tingkat Senjata pada Jumat 13 September 2024. Kim terlihat berjalan di antara deretan panjang sentrifugal logam, namun tidak ada keterangan kapan kunjungan tersebut dilakukan. Fasilitas yang dikunjungi pemimpin Korea Utara itu menghasilkan uranium yang sangat diperkaya guna memproduksi hulu ledak nuklir. Tidak ada penjelasan di mana lokasi fasilitas tersebut. Pyongyang diakini mengoperasikan beberapa fasilitas pengayaan uranium, termasuk satu fasilitas di situs nuklir Yongbyon. Rilis KCNA ini pun menjadi kali pertama Korea Utara mengungkap secara rinci cara kerja fasilitas pengayaan uranium. Foto-foto yang ditunjukkan ke publik itu pun menunjukkan betapa jangginya kemampuan pengayaan uranium Pyongyang. Fasilitas itu juga memberikan kredibilitas yang lebih besar pada kemampuan dan komitmen Korea Utara untuk meningkatkan persenjataan nuklir Pyongyang. Bukan hanya mengecek fasilitas pengayaan uranium, Kim juga turut menyaksikan uji coba rudal dan pelatihan pasukan khusus Korea Utara. Kim pun turut menjajal senjata yang digunakan oleh pasukan khusus untuk berlatih. Terima kasih telah menonton!